Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang terhormat Bapak Ibu Juri dan Ibu dosen yang saya hormati Dan Bapak Ibu dan teman-teman semua yang berbahagia Oke, disini saya akan menjelaskan alat peraga yang sudah saya buat Disini saya menjelaskannya alat peraga kenapa menganal usia sederhana Sebelum masuk ke proses penggunaannya Saya akan menjelaskan dulu mengenai alat ini Alat ini ada dua metode untuk digunakannya Yang pertama yaitu untuk alat peraga tanpa manusia sendiri Yang kedua yaitu ada buku pascal Biasanya kan anak SD cuma di Dicuma diketahui Penguatkan dari buku pascalnya aja Ya kan? Biasanya seperti itu Jadi pelajaran ini Diajarkan di kelas SD Di semester 1, kelas 6 Buku pascal sendiri yang berdunyi yaitu Tekanan yang diberikan pada zat lain yang tertutup Maka tekanan tersebut akan disalurkan dengan Besaran yang sama Jadi kita memberikan tekanan itu berdasarkan bentuk yang sama Jadi tekanan yang seutama Tekanannya 20 Yang disalurkan juga akan 20 Kalau tertutup dengan lengan manusia sendiri Yaitu ini Di sini saya membuat buku lengan manusia Kalian bisa melihat sendiri Yang langkah kuning ini Ini tersalurkan dengan lengan manusia bagian tengah Bagian tengah seperti ini Dan kan lengan manusia bagian atas Disalurkan dengan warna hijau atau disebut A dengan A1 Yang warna biru diri ini Dibunakan untuk pergelangan tangan Seperti itu Sekarang prosedur penggunaannya Yang pertama Menyiapkan alat Ayat ini sudah Sudah secara Macara sudah saya siapkan Jadi kita harus mengecek Apakah ada tulang yang boncor atau tidak Seperti itu Yang kedua Yang kedua yaitu Mulai mengerakkan kompak A yang berhubungan dengan A1 Ingat Tagi kompak A adalah kompak yang berwarna hijau Yang berhubungan dengan A1 Atau lengan bagian atas Yang kedua yaitu kompak B yang berhubungan dengan B1 Kompak B yang ada warna kuning Disini berhubungan dengan lengan bagian atas Bergerak Yang kedua yaitu kompak bagian C1 yang berwarna biru Bagian pergelangan tangan Bergerakkan Sekarang yang ketiga Kompak A akan bergerakkan dengan atas Dan kompak B akan bergerakkan dengan bawah Dan kompak C akan bergerakkan dengan pergerakan tangan Sekarang kita akan mencoba Bergerakannya Melalui butat yang sangat ringan Ringan dulu Apakah ada yang mencoba? Mau mencoba? Atau bagaimana? Apakah kamu yang mencoba? Ya terima kasih Oke Terima kasih Bagaimana cara menggunakan alat peragal Dengan tangan berikut Terima kasih Terima kasih Terima kasih Mungkin kalian juga pernah melihatnya ya Alat peragal ini biasanya alat peragal hidrolik Ya kan? Setelah SMP itu Ya Kita sebagai seorang guru Harus kita pikirkan Memkreasikan Bagaimana Bagaimana cara Agar alat peragalnya Digunakan untuk SMP itu bisa Digunakan untuk anak SD Seperti lemah tangan Ini lemah tangan Nah Kalian pasti bingung kan? Loh Ini pasti bahannya mahal semua Enggak teman-teman Bahannya ini sangat kurang sekali Kita Membuatnya harian-hariannya perlu Uang Rp17.000 Alat-alatnya juga sangat mudah untuk kita cari Bahannya mudah kita cari Bahannya diantaranya ada kerjur Ada tapak Biasanya terus ada stick Kalau anak nasib Kalau anak nasib Bukan makan stick Itu sticknya bisa dikumpulkan Terus ada kayak Tutur sate Setelah itu Ada ini Biasanya anak kos yang membutuhkan Kayak barisan sate itu kayak Begitu Nah ini saya kita buatkan Ini bahan-bahan pembuatan Bahan-bahan pembuatan apinya Yang sudah saya dilihatkan tadi Nah ini Biaya yang dikeluarkan Untuk membuangkan Api Nah itu Recahnya ada 17 Fungsi dari itu Kalau menanya dari bahan-bahan ini apa Tentang berhadap air Karena mengapa Ini terbuat dari kerjur Seperti itu Kedua saya Saya mau buka pertanyaannya Pertanyaan dari Pak Arifal Gilakan Oke baiklah Terima kasih kepada Bapak S.K. Amalia Bapak S.K. Amalia ya Iya Oke Pertanyaan saya Yang pertama adalah Kalau tidak salah Alat meragai Tadi ini gak mesti untuk Iya Terus Ada apa warna disini Warnanya ada warna biru Untuk pergelangan tangan Warna kuning Untuk lengan bagian bawah Warna hijau Untuk lengan bagian atas Dan Warna merahnya ini Untuk Pemukar 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 Kalau terima kasih Yang pertama Tadi ini Tadi ini Dari tadi saya lihat itu Disini Bapak Saya tidak menemukan Satu Yang ini Baterai Yang kedua adalah Fungsi baterai Kemudian Yang ketiga adalah Terkait dengan Gerak Pergelangan Tangan Oke Itu Pergelangan Gerak Pergelangan Tangan Atau Gerak Annota Kumpul yang lain Jadi Kalau Jelaskan Terkait Terima kasih Terima kasih Bapak Tadi Ditanyakan Maaf Belumnya Makalah Itu Makalah Setelah Pas Tanya Sama Tanya Itu Kata Bapak Jadi Sedihal Langsung Di BKB Tidak ada Baterai Fungsi Baterai Ini Yaitu Berputarnya Berputarnya Alat Ini Jadi Seperti Di Merah Ini Ini Ditekannya Baterainya Tempat Temas Ini Sedawi Ini Ada Baterai Ini Fungsinya Sebagai Pengerakan Seluruh Bermoloknya Terus Yang Kedua Tadi Mengenai Gerak Pada Pergelangan Tangannya Ya Itu Mungkin Kekurangan Dari Metode Ini Gerakan Pergelangan Tangannya Biasanya Gini Ya Sama Itu Ini Dengan Muter Dengan Apa itu Sumbu Itu Ya Sumbu Ini Jadi Ini Cuma Bisa Menyak Kayak Mengambil Barang Jadi Cuma Bisa Mengambil Barang Dan Memindahkan Barang Dari Tempat Yang lainnya Seperti Itu Yang Tidak Terima kasih telah menonton!